Sebuah minimarket di kota Tangerang disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Senin malam. Kawanan perampok tersebut berhasil mengasak barang-barang dan uang senilai 21 juta rupiah. Kejadian itu bermula saat dua karyawan minimarket tidak menutup toko sekitar pukul setengah sebelas malam. Rupanya karyawan itu tidak menyadari bahwa satu dari tiga orang yang berada di dalam toko merupakan pelaku dari kawanan perampok. Setelah customer terakhir keluar dari toko, barulah oknum perampok itu memanggil kedua temannya. Setelah itu, kawanan perampok kemudian masuk dan menutup semua akses minimarket. Di sana, para pelaku kemudian menodong karyawan menggunakan senjata tajam dan selanjutnya menyakap korban secara terpisah di dalam ruangan. Untungnya, dua karyawan minimarket tersebut berhasil menyelamatkan diri setelah menyebul tembok gudang, serta mereka tidak mengalami luka sama sekali. Akibat kejadian itu, perampok berhasil menggasak uang dari berangkas dengan total 15 juta dan sejumlah produk rokok dengan nilai 6 juta rupiah. Saat ini, polsaksi leduk sedang memeriksa beberapa korban dan saksi serta CCTV di supermarket tersebut. Harapannya ketiga pelaku dapat ditangkap secepatnya. Duh, ngerif banget ya guys. Untung karyawannya nggak kenapa-napa. Gimana menurut kalian? Coba komen ya.